Seribu cara dilakukan untuk berbagi kepada sesama manusia, seperti Kepala Desa Jurang Kecamatan Kebok Kabupaten Kudus ini dengan membagi-bagikan sayuran kepada warganya. Sayuran yang dimuat di sebuah pick-up dibagi-bagikan kepada warga. Pick-up bermuatan sayuran berkeliling di desa sejak awal Ramadan. Aksi itu sudah tiga kali dilakukan. Setiap kali membagikan sayuran, ada sebanyak seribu ikat sayuran terdiri dari kangkung, bayam, dan daun ketela. Warga pun terlihat antusias mengantri untuk mendapatkan sayuran. Kepala Desa Jurang Muhammad Nur mengatakan bagi-bagi sayuran dilakukan untuk membantu warganya saat bulan Ramadan. Terlebih, perekonomian warganya terdampak pandemi virus corona atau COVID-19. Alhamdulillah, daripada kita bagi uang, kita tidak punya uang. Tetapi kalau kangkung, Alhamdulillah, insya Allah, ibu-ibu akan lebih suka. Untuk itu, diharapkan bagi-bagi sayur dapat membantu warganya. Ke depan, kegiatan tersebut akan dilakukan guna membantu warga di Desa Jurang. Tim Liputan, Cahaya TV